Erik Thohir makin beserah dengan Nadatul Ulama. Setelah sebelumnya bergabung sebagai anggota kehorbatan Banser, kini Erik ditunjuk sebagai Ketua Pegarah Paditya 1 abad NU. Sanjungan pun kerap diberikan toko NU terhadap Menteri BUMN itu. Ijin Bapak Presiden, hari ini saya memakai baju Banser NU Erik Thohir semakin beserah dengan Nadatul Ulama. Terajar Erik ditunjuk menjadi Ketua Pegarah Paditya 1 abad NU. Erik pula orang di Bali pembentukan padan usaha milik Nadatul Ulama atau BUMNU yang masuk dalam rangkaian kegiatan peringatan 1 abad NU. Kedekatan Erik dengan Nadatul Ulama disebut-sebut makin terjalin sejak Yahya Kolil Stakuf terpilih menjadi Ketum PBUNU periode 2021-2026 dalam buktamar di Lampung 2021 lalu. Satu bulan sebelum buktamar, Erik diangkat menjadi anggota kehorbatan Banser, lembaga semi-otonom dari gerakan pemuda Ansor yang dipimpin Yakut Kolil Komas, Menteri Agama sekaligus adik Yahya Kolil Stakuf. Bahkan dalam pucat resepsi 1 abad NU di Sidoarjo, Jawa Timur itu, Erik dengan bangga menggunakan jaket Banser seraya meminta izin pada Presiden untuk memakainya. Ijin Bapak Presiden, hari ini saya memakai baju Banser NU. Ini karena diminta oleh sahabat saya, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Gus Yakut. Tentu ini adalah sebuah titipan, tetapi ini adalah simbol, bagaimana Nahdiin, biarlah diberi kesempatan. Insya Allah, Nahdiin siap berkarya untuk Nusa dan bangsa. Erik memang telah berulang kali mengikuti kegiatan PBNU maupun kegiatan gerakan pemuda Ansor. Sanjungan pun kerap diberikan kepada Erik dari tokoh-tokoh NU, misalnya Yakut Kolil Komas, yang menyebut Erik sebagai kader terbaik dalam harlah ke-88, gerakan pemuda Ansor, dan lembaga yang dipimpinnya itu siap mendukung Erik. Menjelang pemilihan Presiden 2024, nama Erik Tohir memang ikut menjadi sorotan. Sejumlah lembaga survei merilis data, nama Erik menjadi kandidat kuat calon wakil Presiden. Bersama dengan apa lainnya seperti Gubernur Jawa Ritwan Kamil dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyodo. Tim Liputan MGM Sampai jumpa di video selanjutnya.